Intro Amerika Serikat di ambang kebangkrutan Nama saya Riki Suwarno, berdiri di atas pendak dua super power Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia Ketua Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan bahwa Amerika Serikat sedang menghadapi gelombang berbahaya dari kebangkrutan dan resesi besar jika tidak mempertahankan dukungan fiskal sampai krisis virus corona berakhir Mari kita menggunakan bahasa sehari-hari untuk menghitung akun untuk Amerika Serikat dan Anda akan tahu seberapa besar defisitnya Utang nasional pemerintah Amerika Serikat sebesar 30 triliun dolar dengan keuntungan bergulir pendapatan tahunan federal telah melebihi 4 triliun Sedangkan pengeluaran tahunan federal sebesar 7 triliun di mana pengeluaran militer telah melampaui 0,8 triliun Sedangkan PDB tahunan Amerika Serikat hanya 20 triliun dolar Ini berarti Anda hanya berpenghasilan 40 ribu dolar setahun tetapi Anda membelanjakan 70 ribu dolar dan berhutang 300 ribu dolar di kartu kredit Anda Coba bayangkan, bagi orang yang normal seperti Anda Apakah Anda tidak merasa cemas? Inilah keadaan negara paling adidaya di dunia Amerika Serikat saat ini Mungkin ada netizen yang bertanya Apa artinya PDB 20 triliun setahun? Artinya berkat kerja keras Anda dan rekan kerja Anda selama setahun Perusahaan dapat memperoleh 200 ribu triliun pendapatan Tetapi pendapatan ini milik semua rakyat Amerika Sedangkan gaji hasil kerja keras Anda hanya 40 ribu dolar Mungkin Anda mengatakan bahwa perbandingan di atas tidaklah tepat Gedung Putih bukanlah pekerja buruh biasa seperti Anda dan saya Paman Sam adalah negara hegemonik yang dapat mencetak dolar semaunya Memanen kekayaan negara lain atau bahkan tidak membayar kembali hutang pinjamannya Terus terang, Paman Sam mungkin dapat melakukannya di masa lalu Namun itu tidak akan berfungsi saat ini Harus diakui bahwa dunia dapat mencairkan inflasi bersama-sama akibat pencetakan dolar tanpa batas Tetapi sekarang lubang inflasi sudah terlalu besar ibarat black hole Itulah sebabnya dikatakan inflasi Amerika Serikat telah mencapai level tertinggi 40 tahun terakhir Sebesar 8,6% Dan the Fed mulai ngeri mencetak dolar tanpa batas Dengan menaikkan suku bunga sebesar 0,75% Hari ini selain Uni Eropa ataupun China Situasi ekonomi global secara keseluruhan pada dasarnya seperti apel busuk Yang tidak cocok untuk dipanen Ini juga mengapa kapal induk 003 Fujian dilucurkan Sekalian mengumumkan keberhasilan uji coba anti rudal balistik di tengah gejolak dunia saat ini Sebagai sinyal yang sangat jelas bagi Paman Sam Untuk jangan pernah berkhayal merampok uang yang dihasilkan dengan susah payah Dari 1,4 miliar penduduk China Jika tidak ingin dipatahkan tangan atau kakinya Setelah pecahnya konflik Ukraina Negara Uni Eropa langsung jatuh dalam lubang kesensaraan Semua modal kapitalis berlari ke Amerika Serikat, Australia, dan China Jepang sebagai sekutu paling intim Paman Sam Tampaknya sedang mengalami masa sulit akhir-akhir ini Agregat ekonomi Jepang yang hanya seperempat dari China Tampaknya telah dihisap kering oleh Paman Sam Ibarat walking dead zombie Jadi, yang benar-benar dapat membantu Paman Sam melewati masa sulit ini Hanyalah daging besar yang gemuk dan empuk negeri panda Namun berhubung panda yang kelihatan lemah lembut Pada kenyataannya sangatlah perkasa Dan adidaya tidak seperti penampilan luarnya yang cute dan muda dibully Lalu, ada netizen yang bertanya Bagaimana jika Paman Sam tidak membayar hutangnya? Sebenarnya, Paman Sam tidak pernah serius membayar hutang nasional 30 triliun dolar itu Hal itu terbuktikan dari banyak pernyataan para senator maupun kedua partai politik Paman Sam Paman Sam hanya membayar kembali bunga hutang nasional yang dihasilkan setiap tahun Tetapi terus terang Paman Sam masih memiliki kredit baik dan tidak pernah gagal membayar bunga hutang dalam 200 tahun terakhir Jadi, dari perspektif sektor keuangan Hutang nasional Amerika masih merupakan produk investasi yang sangat sehat Yang lebih baik daripada membeli produk investasi P2P Karena Amerika Serikat masih membayar anda bunga tepat waktu Tingkat bunga ini, walaupun tidak tinggi Hanya sekitar 1% per tahun Artinya, Paman Sam harus membayar bunga 300 miliar dolar Kepada kreditor global setiap tahun Pembayaran bunga 300 miliar dolar setiap tahunnya telah membuat Paman Sam menderita sesak nafas Bayangkan, 300 miliar bunga berikutnya akan meroket secara eksponisional Misalnya, 320 miliar harus dibayarkan kembali pada tahun 2023 368 miliar pada tahun 2024 445 miliar pada tahun 2025 524 miliar pada tahun 2026 603 miliar pada tahun 2027 Dan 839 miliar pada tahun 2030 Apakah anda sudah pusing mendengarnya? Di samping itu, tahukah anda di manakah Paman Sam menghabiskan pengeluaran 7 triliun dolar setiap tahunnya? Setelah mendengarnya, mungkin akan membuat anda semakin speechless Misalnya, pengeluaran jaminan sosial sebesar 2,8 triliun adalah pengeluaran yang kaku dan tidak boleh disentuh Bila disentuh, akan terjadi gempa besar atau zero dollar shopping Perampokan barang mewah di Amerika Serikat beberapa saat yang lalu Selanjutnya, 1,6 triliun pengeluaran perawatan kesehatan Yang bahkan lebih besar di saat Obamacare Sehingga Donald Trump selalu ingin memotongnya, tetapi gagal Demikian pula halnya 440 miliar belanja pendidikan Tingginya biaya pendidikan di Amerika Serikat memang patut dipuji Tetapi apakah anda menyadari bahwa 5 item di atas sudah menghabiskan 6 triliun dolar Dimana pendapatan pemerintah Amerika Serikat hanya 4 triliun Dan saat ini sudah mengalami defisit 2 triliun dolar Belum lagi ada juga 1 triliun pengeluaran untuk kesejahteraan veteran militer Pertanian, perumahan, transportasi, diplomasi, perlindungan lingkungan, perubahan iklim, dan lain sebagainya Sampai di sini, mungkin anda telah dapat menghitung dimana masalah Paman Sen hari ini Apalagi dalam pengeluaran besar sebesar 7 triliun ini Terlalu banyak pembelanjaan persenjataan dari hasil menghutang Dengan total 5,6 triliun Dimana dana ini tidak dapat menciptakan peningkatan nilai bagi dunia Sebaliknya, malah membawa bencana bagi dunia Di samping itu, investasi dalam pembangunan ekonomi dan penghidupan masyarakat Amerika terlalu kecil Hanya 1,4 triliun Tetapi inilah yang dapat menjanjikan untuk membawa investasi tambahan dan kemakmuran bagi rakyatnya dan dunia Jadi, penghasilan hanya 4 triliun Tetapi investasi sebesar 5,6 triliun yang tidak membawa peningkatan apapun bagi dunia Mungkin ini adalah mentalitas zero sum game Dan memakan stok dunia yang tidak akan pernah dunia pahami Semua negara yang bisa dihisap telah terhisap semuanya Sementara yang tersisa yang benar-benar dapat membantu mengatasi lubang hitam Paman Sen Terlalu kuat dan adidaya Seperti diketahui, pengeluaran militer Amerika Serikat tahunan sebesar 800 miliar Angka ini lebih dari gabungan pengeluaran militer dari top 10 Negara dengan belanja militer terbesar dunia Walau demikian, 3 kapal induk China plus 1.000 nukril plus anti-rudal balistik atau rudal hypersonic China ada di sana Membuat pasukan Amerika tidak dapat melakukan apapun terhadap negeri panda Seperti Kuptipan, Menteri Pertahanan China Militer China digunakan untuk melindungi kedaulatan negaranya Bukan untuk hegemoni atau menjara sumber daya negara lain Sebaliknya, militer Amerika Serikat digunakan untuk menguasai dunia dan menjara aset global Inilah sebabnya mengapa negara hegemoni pasti akan runtuh Akhirnya, untuk menjawab pertanyaan netizen Berapa banyak utang nasional Amerika Serikat yang dibeli China? Apakah China masih bisa mengambil kembali? Amerika Serikat memiliki 30 triliun utang nasional Dan China telah membeli lebih dari 1 triliun dolar Sebagai negara yang memegang utang Amerika Serikat paling banyak di dunia Namun, sejak krisis ekonomi tahun 2008 China telah berhenti membeli utang nasional Amerika Serikat Jadi, kecemasan terbesar Taman Sam hari ini adalah Bahwa ia tidak dapat menghasilkan uang untuk membayar bunga utang nasional Yang telah meningkat dari tahun ke tahun Coba bayangkan, pada tahun 2030 Utang bunga yang akan menjadi badai sempurna 839 miliar yang mengerikan Yang setara dengan 2 kali pengeluaran militer Amerika Serikat Jika Paman Sam gagal membayarnya sekali saja Maka, badai sempurna Ray Dalio Atau Tsunami besar akan langsung merangkul Paman Sam Untuk menghindari badai sempurna Paman Sam sangat berkemungkinan akan sekali lagi melepaskan topengnya Melakukan hal-hal untuk mencungkil daging untuk menyembuhkan lukanya Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini Supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan Salam Indonesia Maju!